Halo guys, welcome back to my youtube channel Jangan lupa like video ini, subscribe, dan bunyikan loncengnya juga ya Selamat menonton Aduh darah aku sakit banget Ya Tuhan Aduh Dimas Jantung mama kumat Dimas Bang, ibu manggil kamu tuh Udah, biarin aja Sana, abisin makanan kamu Kok abang gitu sih sama ibu Guru aku bilang, kita harus sayang kepada orang tua Udah, gak usah banyak omong Abang gak peduli sama kata guru kamu Nak, Dimas Jantung ibu kumat Tolong ibu Nak Ibu Waduh, ibu gak apa-apa kan Bu Jantung Jantung ibu sakit Abang, kesini dulu Ada apa lagi sih Dari tadi aku makannya gak tenang Ih, ibu Ibu, kenapa manggil-manggil aku sih Karena aku lagi makan Ngerepotin banget sih jadi orang Maafin ibu Maafin ibu Ibu, ibu gak sengaja Alah, jangan banyak alasan Abang, jangan ngomong kayak gitu Kasian ibu Adik, diam kamu Keluar sana Maafin ibu Ibu sudah Nyusahin kamu Nak, ibu memang udah nyusahin abang kamu Ibu gak boleh ngomong kayak gitu Ibu kan lagi sakit Ibu gak usah mikirin yang aneh-aneh ya Ibu gak kuat Jantung ibu sakit Cuman Fajar yang sayang sama ibu Makanya ibu cepat sembuh Biar bisa nemenin Fajar ke sekolah Bermain Jalan-jalan Iya nak Ibu juga pengen sembuh Biar bisa nemenin kamu Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Pada hari ini Aku anakmu Ingin meminta pertolongan Agar disembuhkan Dari sakitnya Dan dapat beraktifitas Seperti sediakala Hanya ini doa dan permohonan saya Yang saya sampaikan kepadamu Lewat perantaraan Kristus Tuhan kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Nah Ini ibu buatkan sarapan buat kamu Iya Makasih ya bu Emangnya ibu udah sembuh Puji Tuhan Ibu udah sembuh Ayo kita makan bareng Oh Udah tau ya Yang namanya lapar Giliran makan Ada gak usah disuruh Puji Tuhan Ibu Akan berusaha Untuk tidak Menyusahkan kamu lagi Dimas Bagus dong Mengelawan aku Udah nak Kata abang kamu benar Ibu Ibu emang gak tau diri Ya selesai juga Waktunya aku istirahat Itu Dimas lagi ngapain ya Aku penasaran Coba deh aku samperin Iya sayang Aku juga cinta kok Sama kamu Kapan-kapan Kamu datang ya Ke rumah aku Yaudah Nanti baru lanjut Telepon ya Da Kamu habis teleponan Sama siapa Ibu ngapain Ibu baru selesai Cuci piring Apaan sih ibu Terserah aku dong Mau telepon siapa ke Hantu ke Itu urusan aku Bukan urusan ibu Iya nak Ibu minta maaf ya Udah 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 Jangan bawel Udah ibu pergi sana Aduh nak Jantung ibu kumat Aduh nak Jantung ibu Eeeh, males banget jagain orang tua ini. Nyusahin orang aja. Eeeh, selamat siang. Apakah ini betul dengan pasien yang bernama Bu Siti? Eeeh, iya dok, benar. Oke, baik. Berhubung sakit yang dialami oleh Bu Siti ini lumayan parah. Jadi, beliau akan dirawat inap di rumah sakit ini. Waduh, kan biaya rawat inap di rumah sakit mahal banget. Cukup uang aku. Eeeh, dok. Ibu aku dibawa pulang ke rumah aja ya. Soalnya aku gak punya cukup uang. Eeeh, tapi nanti sakit yang dialami Bu Siti tambah parah lho, dek. Udah, dok. Tenang aja. Nanti aku yang rawat ibu aku di rumah. Oke, baik. Saya pamit keluar dulu ya, dek. Mau aja dibohongin tuh, dokter. Emang gue apaan harus urus orang tua? Mending aku tidur. Gimana ya cara buat ibu gak ngerepotin aku lagi? Males banget ngerusin dia. Aha, aku punya ide. Hei, ternyata Aeja itu sangat ramah ya. Dia menyenangkan dan dia membuat orang-orang merasa senang. Beda sekali dengan orang lain yang aku kenal. Hai ibu, selamat pagi. Iya nak, selamat pagi juga. Wah, hari ini anak ibu ganteng banget ya. Bu, hari ini kita pergi berobat ya. Berobat kemana? Pakai nanya lagi, ya ke tempat pengobatan lah. Sekalian, aku udah bawa beberapa pakaian untuk ibu. Memangnya jauh tempat berobatnya. Bang, ibu mau berobat kemana sih? Kok bawa pakaiannya banyak? Udah, ibu gak usah banyak nanya deh. Turutin aja apa kata aku. Fajar, masuk kamar kamu. Gak mau, aku mau ikut ibu. Fajar, jangan ngelawan ya apa kata abang. Ayo, bu, kita pergi sekarang. Dimas, kita mau kemana? Kok jalanan ini ibu gak pernah lihat? Ayo, bu, kita udah sampai. Udah sampai ke tempat pengobatan itu ya? Udah deh, ibu gak usah bawel. Ayo, ayo kita turun. Ibu, tunggu bentar ya di sini. Aku parkir mobil dulu. Iya, nak. Mau aja dibohongin. Akhirnya rencanaku berhasil. Tiga banget, Dimas ninggalin aku. Aku salah apa. Aduh. Aku udah gak kuat lagi. Ya Tuhan, ampuni salah anak aku, Dimas. Dia tidak tahu apa yang telah dia perbuat kepada ibu kandungnya. Waduh, kok mobilnya gak mau nge-rem sih? Aduh, remnya bro. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, demikin. Aduh, demikin. Aduh. Aduh, demikin. Aduh, demikin.